Halo, saya Marsyanda, berperan sebagai Ira dalam siris Induk Gajah. Welcome to MD Interview. Ira. Sempentingan diem deh, Sel. Lo kan tadi minta gue ngomong. Salah di mana omongan gue. Ceweknya lemot dan cowoknya murid. Gue pikir lo beda, Sel. And bring me back to you. Awal mulanya aku dihubungin sama Kak Sanjay. Terus dari situ kita ngobrol-ngobrol soal gimana kabar dulu. Terus dari itu Kak Sanjay menawarkan ada cerita yang disampaikan ke aku di kantor MD. Aku ingat banget tuh. Dan kita ketemu sekitar tiga kali kalau gak salah. Dan itu dari pembahasan pertama soal cerita sampai ketemu dengan Kak Aco-nya sendiri sebagai sutradaranya. Prosesnya itu lebih dari satu bulan. Karena aku sempat kepotong. Aku pergi ke LA dulu tuh. Terus jadi mesti putus kontak dulu. Nah setelah ponder dari LA aku balik lagi ke Jakarta dan lanjut ngobrol dengan Kak Aco. Kak Sanjay lagi ngomongin semua-semuanya karakternya Ira seperti apa. Terus lawan lainnya siapa-siapa aja gitu-gitu. Jadi sampai akhirnya bergabung. Senang banget karena ceritanya yang dibikin sama Kak Aco. Kan Kak Aco sendiri yang menulis juga ya cerita Induk Gajah ini. Ceritanya tuh luar biasa. Sebagai seorang penulis itu Kak Aco. Emang membuat, sebagai seorang sutradara juga Kak Aco tuh membuat cerita Induk Gajah ini bener-bener dari hati banget. Jadi dia tuh bener-bener tau detail apa yang diinginkan tuh apa. Jadi aku ngerasa bangga banget bisa jadi bagian dalam series yang kualitasnya luar biasa seperti ini. Mendalami karakter Ira menarik sih ya. Jadi selain dari karakternya sendiri itu seperti apa. Ini kan Induk Gajah itu kan cerita yang aku gak mau spoiler. Cuman selain ada romance dan komedi tentunya. Tapi juga ada cerita mengenai hubungan dengan ibu dan anak. Nah selain aku mendalami apa saja yang dialami oleh Ira ini. Aku juga mesti berat badannya tuh beda dengan berat badanku aslinya. Jadi kalau aku aslinya tuh di 50-an. 55-53. Di sini aku mesti naik sampai 70. Dan keep di situ. Nah itu yang sesuatu yang menantang juga sih. Gelasnya yang baru lah maan. Ini panjang banget maa. Ini Ancel, ini Ancel lah. Saya yang suka setiap hari-nya. Hei! Ura! Pendapat aku soal orang yang sudah umurnya 30. Atau antara 30-40 dan belum menikah. Gak masalah. Asalkan orangnya happy. Asalkan produktif. Itu gak masalah sama sekali. Kalau karakter Ira belum menikah sama sekali. Kalau aku sudah menikah. Sudah pertama menikah maksudnya. Dan sudah punya anak. Aslinya. Bagaimana membangun chemistri dengan Tika, Imas, dan Ika? Oke. Jadi kalau membangun chemistrinya sendiri. Di luar dari syuting. Kita pun menyediakan waktu untuk sama-sama mengenal satu sama lain. Secara personal. Dan kita tuh ngomongin selain karakter. Kita juga ngomongin maksudnya ceritanya. Hubungan kita dalam series ini tuh seperti apa. Antara per karakter. Kita juga ngomongin tentang hal-hal lain. Jadi kita tuh ngerasa deket gitu. Jadi ketika masuk set kita gak kagok lagi. Gak ngerasa ada jarak. Kalau misalnya orang tersebut bersedia aja sih gak masalah. Tapi kalau orang yang gak mau ya jangan dipaksa. Dalam series ini Ira pernah ngakak phishing di dating app. Bagaimana pendapat masyarakat tentang cat? Pendapatku jujur aja. Ya itu resiko ya. Karena kan kita hidup kalau misalnya menggunakan dating app. Itu menjadi resiko atau konsekuensinya gitu. Karena kan kita gak bisa juga mengharuskan semua orang yang ketemu kita. Suka sama kita gitu sih. Apa kesulitan yang menghadapi Caca dalam orang terkiranya? Beberapa adegan ada yang menantang sih ya. Seperti adegan bersama mama yang deep banget. Yang dimana aku ngomong. Mama benci ya sama aku. Aku berantem sama mama gitu. Terus kita baikkan. Itu sangat challenging sih buat aku. Terus pas pertama-tama itu aku. Menjadi orang yang di fase satu ya. Aku kan menjadi orang yang gak pedean. Yang gak suka dengan dirinya sendiri. Nah itu tuh berbanding. Terbalik juga tuh dengan aku aslinya. Karena kalau aku aslinya tuh udah nyaman dengan diriku sendiri. Nah makanya kacau tuh banyak ngingetin aku untuk kayak. Cah lo jangan sepede itu. Lo jangan senyantai itu. Lo mesti lebih kayak gelagapan lah. Atau kayak ngomongnya lebih kayak merasa diri lo tuh kayak. Gue gak nyaman gitu sama diri gue sendiri. Nah itu sih yang menurutku lumayan menantang. Terakhir apa yang didapat setelah pemberantah sarapunia. Yang pasti pengalaman baru. Teman-teman baru. Lingkungan-lingkungan syuting yang baru ya. Teman-teman syuting yang baru gitu. Dari tim krunya. Dari pemain-pemainnya gitu. Ketemu dengan jenis dan sifat orang-orang yang berbeda lagi. Dan senang banget. Bisa ketemu dengan orang-orang yang hebat dan luar biasa di sini. Jangan lupa saksikan siris Induk Gajah. Mulai besok diet kok ya. Masa anak gadis badannya kayak gajah.